Kenakanlah manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, tertulis dalam Efesus 4 ayat 24. Shalom saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel saudara rohani, channel yang memberikan renungan rohani Kristen. Selamat pagi, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini, selamat datang di renungan rohani pagi hari ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan, kalau aku boleh menghirup udara segar dan menjalani aktivitasku seperti biasanya. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan, Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa, amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini, terambil dari Efesus 4 ayat 17-24. Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Judul renungan kita hari ini adalah, Transformasi spiritual ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus kembali melakukan tes darah 4 tahun setelah transplantasi sum-sum tulang yang menyelamatkan nyawanya. Sum-sum dari seorang donor telah menyediakan apa yang dibutuhkannya untuk sembuh. Tetapi selain itu ada kejutan yang menyertainya dalam darah kris terdapat DNA sang pendonor, bukan hanya DNA dirinya. Sebenarnya itu masuk akal, karena tujuan transplantasi adalah untuk menggantikan darah yang lemah dengan darah yang sehat dari pendonor. Namun, hasil usap pipi, bibir, dan lidah kris juga menunjukkan DNA sang donor. Bisa dibilang, kris sudah menjadi orang lain, meskipun ingatan, tampilan fisik, dan sebagian DNA tetap asli dari dirinya. Pengalaman kris itu serupa dengan yang dialami seseorang yang telah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Saat terjadi transformasi spiritual, yaitu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus kita pun menjadi ciptaan baru 2 Korintus 5 ayat 17. Dalam suratnya, Paulus mengingatkan jemaat di Ephesus untuk memperlihatkan transformasi batin mereka, menanggalkan manusia lama dengan segala gaya hidupnya dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya Ephesus 4 ayat 22-24. Artinya, mereka telah dihususkan bagi Kristus. Tidak perlu tes usap DNA atau tes darah untuk menunjukkan hadirnya kuasa transformasi Tuhan Yesus dalam hidup kita. Transformasi batin itu sepatutnya tampak lewat cara kita berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita, dan kita memperlihatkan bahwa kita ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagai mana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Marilah kita renungkan, bagaimana Yesus telah mengubah batin Anda, bagaimana perubahan dalam diri tersebut tampak dalam cara Anda berinteraksi dengan lingkungan di sekitar Anda. Hal ini patut kamu ketahui, setelah menyadari apa yang telah Allah lakukan melalui Kristus dengan memilih, menebus, dan menentukan orang-orang percaya untuk menjadi anak-anaknya dari semula, Baca Efesus 1 ayat 3-14, Jemaat Efesus dan kita dinasihati Paulus. Hiduplah sesuai dengan kedudukanmu sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah, Sang Rasul memerintahkan mereka dan juga kita agar tidak hidup dalam kevasikan dan amoralitas, seperti kehidupan kita yang lalui. Karena sudah mengenal Kristus, kita telah menerima hidup baru, kita adalah ciptaan baru, seperti di kejadian 1 ayat 27, manusia baru itu telah diciptakan menurut kehendak Allah, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Menjalani kehidupan baru berarti menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, dan mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, Demikianlah renungan firman Tuhan pagi. Hari ini, semoga menjadi berkat menjadi hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami, agar kami bisa lebih layak dihadapanmu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita dan memberi kedamaian di hati kita. Tz kembali melakukan tes darah 4 tahun setelah transplantasi sum-sum tulang yang menyelamatkan nyawanya. Sum-sum dari seorang donor telah menyediakan apa yang dibutuhkannya untuk sembuh. Tetapi selain itu ada kejutan yang menyertainya dalam darah kris terdapat DNA sang pendonor, bukan hanya DNA dirinya. Sebenarnya itu masuk akal, karena tujuan transplantasi adalah untuk menggantikan darah yang lemah dengan darah yang sehat dari pendonor. Namun, hasil usap pipi, bibir, dan lidah kris juga menunjukkan DNA sang donor. Bisa dibilang, kris sudah menjadi orang lain. Meskipun ingatan, tampilan fisik, dan sebagian DNA tetap asli dari dirinya, pengalaman kris itu serupa dengan yang dialami seseorang yang telah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Saat terjadi transformasi spiritual yaitu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus kita pun menjadi ciptaan baru 2 Korintus 5 ayat 17. Dalam suratnya, Paulus mengingatkan jemaat di Ephesus untuk memperlihatkan transformasi batin mereka, menanggalkan manusia lama dengan segala gaya hidupnya dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya Ephesus 4 ayat 22-24 Artinya, mereka telah dihususkan bagi Kristus Tidak perlu tes usap DNA atau tes darah untuk menunjukkan hadirnya kuasa transformasi Tuhan Yesus dalam hidup kita Transformasi batin itu sepatutnya tampak lewat cara kita berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita dan kita memperlihatkan bahwa kita ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita Marilah kita renungkan Bagaimana Yesus telah mengubah batin Anda Bagaimana perubahan dalam diri tersebut tampak dalam cara Anda berinteraksi dengan lingkungan di sekitar Anda Hal ini patut kamu ketahui Setelah menyadari apa yang telah Allah lakukan melalui Kristus dengan memilih Menebus dan menentukan orang-orang percaya untuk menjadi anak-anaknya Dari semula Baca Efesus 1 ayat 3-14 Jemaat Efesus dan kita dinasihati Paulus Hiduplah sesuai dengan kedudukanmu sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah Sang Rasul memerintahkan mereka dan juga kita agar tidak hidup dalam kevasikan dan amoralitas Seperti kehidupan kita yang lalui Karena sudah mengenal Kristus Kita telah menerima hidup baru Kita adalah ciptaan baru Seperti di kejadian 1 ayat 27 Manusia Marilah kita dengarkan instrumental lagu rohani menutup renungan kita Musik ini dibuat oleh Saudara Rohani 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 Terima kasih telah menonton